Baik, seperti yang ditanyakan Mbak May, nanti mungkin lebih dikuatkan lagi oleh Ustaz Abdul Muta'ali. Silahkan Ustaz. Baik, pertanyaannya baik sekali ya. Islam itu mendefinisikan orang yang merdeka itu singkat. La yu'minu hadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji' tubih. Begitu ya Ustaz ya. Jadi orang merdeka itu yang gak kalah sama hawa nafsunya. Justru dia ikut sesuai yang digariskan oleh apa? Oleh Allah SWT, oleh Nabi SAW. Adakah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah globalisasi kan seperti tadi Prof. Daud mengatakan bahwa semua bisa diakses. Bahkan kita gak jadi bangga lagi dengan budaya kita. Haji Agus Salim, tadi perembul saya yang terputus itu. Haji Agus Salim itu pernah di challenge. Dinner, makan siang, seluruh menlu di Budapest. Beliau kan poligod, menguasai belasan bahasa asing. Di samping memang diplomasinya luar biasa. Knowledge-nya tajam betul. Tapi mereka belum tahu bagaimana nih seorang Agus Salim. Dia pandai berinteraksi dengan sesuatu yang sifatnya sekendari. Di challenge. Dinner, makan malam. Makan malam para pejabat kan sendoknya banyak. Gerpunya banyak. Pisaunya banyak. Ada yang panjang, ada yang setengah panjang, ada yang pendek. Bisa gak nih Haji Agus Salim menggunakan itu semua? Ini kan mohon maaf, ini bukan produk kita kan sebetulnya. Ini produk barat kan begitu. Di challenge Haji Agus Salim. Wah semua menlu dunia mata memandang ke beliau. Kamera semua dishoot siap. Kalau ada sedikit salah, dibully. Dengan tenang, beliau tidak khawatir. Beliau tidak gelisah. Beliau buka kancing bajunya. Lalu beliau mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Makan pakai tangan. Makan pakai tangan. Tapi hebatnya tidak ada suara yang ngebully Haji Agus Salim. Semua menlu terdiam. Sampai tujuh suap, Haji Agus Salim makan dengan begitu tenangnya. Mereka menunggu kira-kira statementnya seperti apa Haji Agus Salim. Selesai suapan yang ketujuh. Haji Agus Salim bilang begini. Nabi kami pernah menasihati putrinya Fatimah binti Muhammad. Ketika dia diberi sendok dan garpu oleh istri dari pejabat Persia. Begitu senang Fatimah mendapat hadiah tersebut. Lalu dia gunakan sendok dan garpu. Karena mungkin tidak terbiasa makan sendok dan garpu. Hingga bunyinya cukup nyaring. Ayahnya yang tidak lain adalah Nabi kami. Muhammad SAW menasihati putrinya. Putriku, tahukah? Musik yang amat dibenci oleh Tuhan kita. Apa ayah? Suara sendok dan garpu. Yang terdengar suara sendok dan garpu di atas piring. Yang terdengar oleh tetangga kita yang sedang kelaparan. Coba lihat. Ini hadis dahsyat betul. Kami bangga dengan budaya kami. Kami bangga dengan agama kami. Akhirnya semua men lo makan pakai tangan. Luar biasa. Tidak diatur. Demikian. Masya Allah. Luar biasa sekali suatu pencerahan. yang betul-betul menguatkan kita. Betapa kita bangga dengan tradisi kita, Islam kita dan juga Indonesia kita. Kita masih ada sedikit waktu. Saya menuju ke Ibu Wirma yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Profesor Daud Rashid. Silahkan Ibu Wirma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkaran itu adalah kemunduran. Demikian Ustaz. Terima kasih. Jadi kemerdekaan dalam pendidikan itu mulai dari filosofi sampai kepada praktek pendidikan itu sendiri. Bahwa pendidikan kita itu jangan mengekor. Mengekor ke bangsa yang lain. Dalam kondisi sekarang jangan mengekor ke barat. Filosofinya sampai kepada materi-materinya. Jangan mengekor sebenarnya kita sudah memiliki kesanggupan-kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang baru. Tapi ini memang susah ya. Susah. Kemerdekaan pendidikan itu termasuk yang paling susah. Karena itu melekat. Dalam frame seseorang. Apa yang dia warisi dari gurunya. Itu akan terus menurun ke bawah. Jadi akan mengalami hambatan yang sangat besar untuk merdeka dalam pendidikan. Jadi oleh karenanya memang harus bertahap. Maka seharusnya pendidikan kita itu diwarnai oleh nilai-nilai pendidikan Islam. Dan itu sangat kaya dan punya akar sejarah yang luar biasa. Mungkin itulah dari saya. Terima kasih. Baik Masya Allah. Luar biasa sekali. Tau siyah dan juga nasihat yang kita dengarkan bersama-sama oleh dari guru-guru kita. Ustaz Abdul Muta Ali dan juga Profesor Ustaz Daud Rashid. Semoga kita semakin bisa memaknai kemerdekaan yang kita rasakan selama 77 tahun. Sehingga kita semakin bangga dan tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang itu merusak moral dan moral bangsa kita. Mewakili kurian bertugas saya Muhammad Sofian. Pamitul diri dan nanti insya Allah akan diteruskan doa oleh guru kita Ustaz Abdul Muta Ali. Saya pamitul diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.